Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali buntu. Pertemuan yang dimediasi oleh Mesir pada hari Senin 26 Agustus lalu tidak menemukan kesepakatan apapun. Setelah negosiasi gencatan senjata Israel Hamas gagal, AS semakin jor-joran mengirimkan bantuan senjata ke Israel. Terbaru pada Senin 26 Agustus kemarin, kemenahan Israel mengatakan bahwa AS telah mengirim pasokan militer yang ke-500 sejak Oktober 2023 Amerika Serikat kembali mengirim pasokan militer ke Israel. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan. Menurut kemenahan Israel, kiriman pasokan dari AS ini merupakan pasokan militer ke-500 sejak Oktober 2023. Pesawat ke-500 dalam operasi pengangkutan udara gabungan telah mendarat di Israel, kata Kementerian Pertahanan pada Senin 26 Agustus dikutip dari Anadolu Anjansi. Ia mengatakan pengiriman pasokan ini merupakan bagian dari dukungan AS untuk Israel dalam melancarkan perang di Gaza. Bagian dari upaya logistik skala besar yang dimulai dengan pecahnya perang baru-baru ini, katanya. Kali ini, AS mengirimkan sebanyak 500 ribu ton pasokan senjata ke Israel. Namun pengiriman ini dibagi menjadi dua pengiriman melalui udara dan laut. Melalui operasi ini, lebih dari 50 ribu ton peralatan militer telah dikirim ke Israel melalui 500 penerbangan dan 107 pengiriman laut jelasnya. Tak hanya senjata, AS mengirimkan kendaraan perang hingga peralatan medis. Terima kasih telah menonton!